Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Panglima Kostrat atau Pangkostrat Legend Teni Maruli Simanjuntak Kembali mengunjungi Intan Jaya, Papua Tengah Kedatangan Legend Maruli untuk menyemangati prajurit Serta bercengkrama dengan warga Intan Jaya Kedatangan Panglima Kostrat Legend Teni Maruli Simanjuntak di Intan Jaya Disambut gembira warga lokal dan para prajurit Tengkorak Kostrat Selain membakar semangat prajurit Pangkostrat juga membawa pembangunan program pompa hidram Dan penerangan kampung untuk masyarakat Pangkostrat mendatangi langsung kampung Mamba dan kampung Zoambili Di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah Yang dahulu pernah menjadi sarang KKB Untuk bertemu para prajurit Yonif para rider 305 Tengkorak di VIV 1 Kostrat Di bawah pimpinan Letkol Infantri Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila Yang sedang menjalankan tugas Intan Jaya Kunjungan Pangkostrat didampingi dan rem 173 Praja Virabraja Brigjen Teni Sriwidodo dalam rangka menyambut ulang tahun ke-62 Kostrat Dan memastikan para prajuritnya yang bertugas membantu masyarakat di tanah Papua Meski memasuki perkampungan yang sempat berada di zona merah KKB Pangkostrat begitu tenang dan bersemangat untuk bertemu para prajurit Tengkorak Kostrat Serta warga di perkampungan tersebut Bahkan warga menyambut dengan meriah Tarian adat juga dipersembahkan warga Untuk menyambut kehadiran Pangkostrat dan rombongan Begitu memasuki area perkampungan warga di kampung tersebut Langsung mengalungkan noken dan memakaikan mahkota cendrawasi Pangkostrat juga langsung meninjau sekaligus meresmikan penggunaan sarana air bersih Yang telah selesai dikerjakan oleh para prajurit Yonif Pararider 305 Tengkorak Di VIV 1 Kostrat bersama warga di perkampungan tersebut Sarana ini mampu mengalirkan air bersih dari lembah Menuju perkampungan penduduk di perbukitan Sehingga warga kampung Mamba dan kampung Zoambili yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih Saat turun hujan kini dapat teraliri air bersih sepanjang hari Dalam kunjungannya tersebut Pangkostrat mengatakan para prajurit TNI dan Polri yang ditugaskan di wilayah Papua Mengemban amanat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Sehingga pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dapat terlaksana dengan baik Selain mengunjungi kampung Mamba dan kampung Zoambili Pangkostrat juga menyempatkan hadir di peternakan ikan lele untuk masyarakat Serta pembangunan gereja yang dikerjakan oleh para prajurit Yonif Pararider 305 Tengkorak Di VIV 1 Kostrat Terima kasih telah menonton!